bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rawuh malih kali kuluh idea channel oke sesuai di cuplikan video awal yaitu cara membuat indikator alarm pada sepeda motor ya mungkin buat teman-teman sering melihat atau sering mendengar di motor PCI atau motor Tario 150 itu ketika kontak di on maka akan ada bunyi buzzer itu kalau tidak salah 2 atau 3 bunyi ya teman-teman nah disini saya akan merakitnya sendiri supaya mirip dengan PCI begitu di kontak maka akan ada bunyi buzzer nya nah untuk alat-alatnya sebagai berikut teman-teman disini saya menggunakan untuk alatnya yaitu sebuah elko ini untuk alatnya elko 3300 mikro farab 25 volt ini untuk bagian di elko nya selanjutnya relay 12 volt ini untuk bagian relay nya oke teman-teman nah ini untuk relay nya 12 volt lalu buzzer kecil atau buzzer mini ini untuk DC 3 sampai 24 volt oke dan selanjutnya yaitu dioda 2 buah disini untuk dioda sudah saya solder dan untuk penyoldernya perhatikan seperti ini nah perhatikan ini yang ada garis putih yang menghadap ke atas ini yang nantinya akan terhubung ke sen kanan dan sen kiri bagian plus dan yang bagian bawahnya dicampar jadi satu fungsi dari dioda ini ketika buzzer berbunyi maka lampu sen akan bergetip bersamaan dengan bunyi buzzer nya oke selanjutnya kabel seperlunya disini kabel sudah saya buatkan warna-wani agar nanti disesuaikan di bagian titik-titik kaki relay nya oke ya teman-teman lanjut untuk penyolderannya mantap oke dilanjut teman-teman saatnya kita untuk penyolderan perhatikan di bagian elko nya untuk yang ada warna putih ini garis putih ini ini adalah bagian min ya teman-teman nah ini dan yang satu kakinya lagi itu bagian plus kita sambungkan ke bagian min di kaki relay coil 2 ya teman-teman untuk coil 2 itu adanya disini nah ini untuk coil 2 nya kita sambungkan kesini oke ini penyolderan sudah selesai nanti saya jelaskan jadinya kurang lebih seperti ini untuk rakitannya saya akan berjelas satu persatu untuk yang ada di kaki relay ini ya teman-teman agar teman-teman nanti bisa praktekkan sendiri di rumah ini yang elko nah ini elko yang bagian min ini connect atau disambung ke kaki relay coil 2 ya teman-teman yang ini nah ini jelas ya teman-teman nah ini yang coil 2 lalu yang dari elko plus nya ini keluar kabel merah ini nantinya ke output sorry ke input kontak ya teman-teman yang kabel merah terus kita ke bagian kom yang di bagian tengah sini teman-teman nah ini ini bagian kom kaki relay tengah ini kom ini yang ada dioda 2 biji nah ini seperti ini yang menghadap ke depan yang ada cincinnya yang nanti akan terhubung ke sen kanan dan sen kiri oke lalu untuk bagian buzzer plus nya kabel plus yang dari buzzer ini dihubungkan ke yang jalur kom disini yang di tengah oke lanjut lalu bagian yang satunya lagi ini ini adalah coil 1 ya teman-teman nah ini ini kabel kuning nanti akan terhubung ke output kontak untuk yang kabel kuning dan kabel yang abu-abu ini ini adalah normally oven ini yang akan terhubung ke pleasure kode L ini yang kabel abu-abu ini teman-teman nah jadi untuk rangkaiannya atau rakitannya hanya seperti ini perhatikan agar teman-teman nanti bisa praktekkan sendiri di rumah oke jadi untuk rakitannya hanya seperti ini selanjutnya akan saya pasangkan di motor nanti di bagian motornya akan saya perjelas juga oke ya teman-teman mungkin untuk penyerdainya cukup jelas kita lanjut untuk pemasangan di bagian motornya oke mantap oke teman-teman dilanjut untuk pemasangannya sekarang kita menuju ke pemasangan di bagian motornya untuk rangkaian sudah saya jadikan satu agar tidak terkena air nah ini sudah saya rapikan kurang lebih seperti ini alat seadanya yang penting tidak terkena air oke disini sudah rapi sudah saya kasih berbentuk ini ya teman-teman nah ini sekun-sepun supaya mempermudah untuk pemasangan dan penyambungan di area motornya oke langsung saja disini yang kabel merah ini yang ke input dari kontak dan yang kabel kuning ini dari output kontak oke jadi ada dua in dan out oke ini sudah saya bedakan dan sudah saya siapkan untuk di bagian kabel-kabelnya berarti akan saya perjelas untuk penyambungannya ya teman-teman jadi sekarang saya akan pasang terlebih dahulu untuk bagian di kabelnya nanti tinggal disesuaikan saja untuk pemasangannya oke disini akan saya berjelas dulu untuk jalur-jalurnya ya teman-teman agar teman-teman nanti bisa pemasangannya di rumah oke disini saya siapkan dulu sebentar saya siapkan dulu untuk kameranya oke teman-teman begini akan lanjut untuk penjelasannya disini ya teman-teman oke disini untuk alat saya taruh disini ya agar teman-teman nanti jelas ini sudah saya rapikan keluaran kabel itu yang dari apa rakitannya itu kan ada kabel merah dan kuning ini teman-teman nah ini ini yang kabel merah sengaja saya warnanya bedain agar teman-teman tidak bingung yang warna merah ini ini yang in dari kontak ya teman-teman itu kalau dari kontak itu kan ada kabel warna merah hitam kalau kalau tidak salah ada 4 kabel nah teman-teman untuk yang bagian ini pasti warna merah oke dan yang bagian output untuk di bagian honda itu warnanya hitam polos ini cukup dicampar saja teman-teman nah disini karena disini saya sudah siapkan sekun jadi saya tinggal tancap-tancap saja teman-teman nah ini oke ini yang dari in dan out dari kontak oke selanjutnya yang kabel hitam 2 ini teman-teman nah ini ini yang dari rangkaian ini kabel hitam 2 ini masing-masing ke sen kanan dan sen kiri bagian plus ini terserah di bola palik tidak ada masalah oke selanjutnya untuk yang bagian buzzer ini kabel merah yang kecil nah ini ini dari buzzer ini langsung yang dari rangkaian ini ya teman-teman oke ini buzzer saya taruh disini selanjutnya yang dari buzzer kabel hitam ini ke masak oke jadi untuk pemasangannya sangat simpel mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya untuk pemasangannya nanti buat teman-teman yang masih bingung bisa tinggalkan komen di bawah ya teman-teman oke ini pemasangan sudah selesai untuk cara penyambungannya sementara belum saya rapikan dulu saya akan tutup dulu dan akan saya tes untuk hasil bunyi beepnya atau bunyi buzzernya oke teman-teman saya skip dulu mantap a few moments later oke dilanjut teman-teman untuk pemasangan bagian depan sudah terpasang saatnya kita pengetesan dan hasilnya seperti apa kurang lebihnya untuk hasilnya seperti ini yuk kita simak apabila saya akan menyalakan posisi kunci kontak on maka buzzer indikator akan bergini seperti motor PCX ya teman-teman jadi seperti ini seperti ini teman-teman jadi begitu kunci kontak on maka buzzer atau speaker bunyi kita matikan kita tes lagi seperti ini teman-teman kontak on mantap teman-teman oke kita ulang lagi teman-teman kita dari depan jadi seperti ini hasilnya ketika saya menyalakan kunci kontak on maka buzzer akan berbunyi seperti ini tiga kali jadi begitu kita kontak on maka buzzer akan berbunyi tiga kali kita matikan tunggu sampai reliannya bunyi sedik nah kita ulang lagi oke mantap teman-teman jadi untuk pemasangannya kurang lebih dari awal sampai akhir pemasangannya seperti itu ya teman-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat yaitu cara membuat buzzer alarm ketika kunci kontak di on maka akan berbunyi bip-bip selama dua kali atau tiga kali tergantung selera oke teman-teman ya mungkin untuk videonya cukup sekian mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yuk minta dukungannya dengan cara like share komen dan subscribe dan jangan lupa pula nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya terima kasih mematul suhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax